Selamat siang rekan-rekan semua, teman-teman media, yang akan menyampaikan ini semua ke publik. Ya, bahwasannya pada siang hari ini saya, Deoli Payumara, Sarjana Hukum, Sarjana Psikologi, dan Burhanuddin, Sarjana Hukum, dan Magister Hukum. Adalah kuasa hukum dari Barada E, yang biasa dikenal dengan Pijat Eliezer Kudihang Lumium, yang kemudian inisialnya adalah Barada E. Bahwa pada hari ini, siang hari ini kami datang ke LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Dengan dasar bahwasannya kami akan mengajukan permohonan pelindungan hukum di LPSK. Jadi kami akan harapannya bertemu dengan pimpinan di LPSK, dan kami akan ajukan surat permohonan pelindungan saksi dari Barada E. Oke, kenapa kami mengajukan permohonan ini? Karena perkara ini yang berkait dengan Barada E, yaitu pasal 338 KUHP, jumto pasal 55 dan 56 KUHP, itu menyatakan bahwasannya Barada E selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar, atau ada pelaku utama yang melakukan pindah pidana. Nah, jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Barada E dengan rasa pelong, dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator. Jadi dengan demikian, pada hari ini, atas persediaan dari Barada E, kami mengajukan surat permohonan pengajuan pelindungan saksi atas nama Bicat Eliezer Budiha Lumio. Demikian, tes konferensi dari kami, saya dan Pak Burhanuddin. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, dalam konteks pekerjaan hari ini. Apa yang dibawa, Pak? Yang dibawa adalah fotokopi surat kuasa kami, yang kedua adalah surat permohonan perlindungan saksi pelaku Bicat Eliezer. Jadi ini suratnya, belakang bisa dilihat. Nanti bisa bajukan. Diangkat, Pak. Diangkat, Pak. Boleh, Pak. Kaya tahan, Bang. Kaya tahan, ya. Paham, ya, Bang. Ini alaman depan, dan ini alaman belakang. Alaman depan dulu, ya. Tahan, tahan, tahan.